Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk aset pemerintah Aset apa saja yang akan kita bahas hari ini Pada akuntansi pemerintah ya Ada tiga kelompok aset Yang pertama adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset lancar Kemudian akuntansi untuk aset tetap serta akuntansi untuk aset lainnya Referensi yang digunakan di dalam video ini adalah Yang pertama tentu saja standar akuntansi pemerintahan Yang ditetapkan di dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 Terutama PSAP nomor 5 untuk akuntansi persediaan Dan PSAP nomor 7 untuk akuntansi aset tetap Kemudian aturan pelaksanaan dari PP71 ini Yaitu PMK 238 tahun 2011 Tentang perdamaan umum sistem akuntansi pemerintahan Kemudian bulletin teknis nomor 16 tentang piutang akrual Bulletin teknis nomor 15 tentang aset tetap akrual Kemudian bulletin teknis nomor 17 tentang aset tidak berwujud Serta bulletin teknis nomor 18 tentang penyusutan untuk aset tetap Nah kita akan bahas satu persatu untuk akuntansi aset lancar Di pemerintah terdapat beberapa akun Terdapat beberapa akun untuk aset lancar ini Hanya saja di dalam video ini Saya hanya akan membahas mengenai piutang dan persediaan Untuk kas barangkali nanti akan dibahas pada video yang lain Karena kas ini memang di pemerintah itu pengelolaannya itu secara khusus Jadi kas pemerintah itu di manage oleh bendahara umum negara Untuk pemerintah pusat dan bendahara umum daerah Untuk pemerintah daerah Sehingga untuk sistem akuntansi kasnya sendiri Memang berbeda ya Karena fokus pembahasan kita kali ini adalah Akuntansi untuk satuan kerja umum Yang tidak memiliki kewenangan dalam hal perbendaraan Maka untuk akuntansi kas kita Sementara tidak bahas dulu Persediaan di pemerintah itu Definisinya adalah Aset lancar dalam bentuk barang Atau perlengkapan Yang dimaksudkan untuk mendukung operasional pemerintah Dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual Dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Jadi persediaan di pemerintah ini Bisa dalam bentuk barang Atau perlengkapan yang akan digunakan oleh pemerintah itu sendiri Kemudian barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kepada masyarakat Atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Contohnya misalnya Barang apa sih yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan Misalnya adalah persediaan obat-obatan di rumah sakit Atau persediaan obat-obatan di puskesmas Itu adalah persediaan yang akan dibagikan kepada masyarakat Untuk jenis-jenis persediaan sendiri Di laporan keuangan pemerintah Itu dapat dibedakan Terdapat beberapa klasifikasi Yang pertama adalah barang atau perlengkapan Yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah Kemudian bahan atau perlengkapan yang akan digunakan Dalam proses produksi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kemudian barang yang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual Atau diserahkan kepada masyarakat Kemudian barang yang disimpan untuk dijual Atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan Ini semuanya dikategorikan sebagai persediaan pemerintah Terdapat beberapa jenis Yang pertama adalah barang konsumsi Barang yang digunakan oleh pemerintah untuk melakukan operasionalnya Misalnya ATK Alat tulis kantor Kertas, kemudian tinta Kemudian Spidol Dan beberapa ATK yang lain Itu adalah dikategorikan sebagai barang konsumsi Kemudian amunisi Amunisi Kemudian bahan untuk pemeliharaan Misalnya Pemerintah itu menyimpan lampu Lampu yang akan digunakan untuk mengganti lampu-lampu yang rusak Yang sudah Nyalanya tidak terlalu terang Atau ada lampu yang mati Nanti akan diganti dengan lampu-lampu tersebut Itu adalah Bahan-bahan untuk pemeliharaan Kemudian suku jandang Kemudian persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga Kemudian pita cukai Atau leges Kemudian bahan baku Yang akan digunakan di dalam proses produksi yang dilakukan oleh pemerintah Kemudian barang dalam proses Atau barang setengah jadi Kemudian tanah dan bangunan Untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Dan yang terakhir adalah hewan dan tanaman Yang memang tujuan pembeliannya atau tujuan perolehannya itu Untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat Nah di dalam akuntansi Ketika kita membahas akuntansi Tentu saja kita akan membahas mengenai bagaimana pengakuannya Kemudian bagaimana pengukurannya Dan bagaimana penyajian dan pengungkapannya Nah di dalam standar akuntansi pemerintah Yang mengatur tentang persediaan Persediaan ini diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan Diperoleh oleh pemerintah Dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan anda Jadi dua hal ini Yang pertama adalah Persediaan itu memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang Dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan anda Maka persediaan itu dapat diakui Pada umumnya persediaan itu diakui pada saat diterima Atau hak kepemilikannya Dan atau hak penguasaannya itu berpindah Yaitu pada saat barang itu diterima dari penyedia barang Tentu saja pemerintah ketika membutuhkan persediaan Itu akan melakukan pembelian dari pihak lain Nah ketika barang itu diterima Ketika barang itu diterima Berarti penguasaannya berpindah Dan nilainya tentu saja dapat diukur dengan anda Karena biasanya barang diterima itu nanti akan diikuti dengan Menerima tagihan Menerima tagihan dari penyedia barang Kemudian pengukurannya bagaimana Pengukuran persediaan pemerintah itu diukur sebesar biaya perolehan Apabila memang persediaan tersebut diperoleh melalui pembelian Tetapi jika tidak diperoleh melalui pembelian Misalnya diperoleh dari pembuatan atau proses produksi Maka dihitungnya itu berdasarkan harga pokok produksi Apabila dia diperoleh dari memproduksi sendiri Atau menggunakan nilai wajar Jika diperoleh dengan cara lain Seperti misalnya Hibah atau donasi Atau persediaan yang diperoleh dari Alam misalnya Maka dia akan menggunakan Pengukurannya itu adalah dengan nilai wajar Nah untuk pencatatan persediaan sendiri Sebenarnya sama Seperti di akuntansi Perusahaan ya Akuntansi untuk bisnis Ada metode perpetual dan metode periodik Jadi ini bisa digunakan di pemerintah Salah satunya Untuk penilaian persediaan sendiri Jadi ketika menggunakan metode periodik Metode perpetual ya Maka untuk penilaiannya Penilaian beban persediaannya Maka kita bisa menggunakan penilaian dengan Asumsi Asumsi first in first out atau menggunakan rata-rata tertimbang Jadi bisa kita menggunakan costnya itu Cost flownya menggunakan asumsi first in first out Atau menggunakan rata-rata tertimbang Atau dengan menggunakan harga pembelian terakhir Apabila setiap unit persediaan nilainya itu tidak material dan bermacam-macam jenisnya Seperti misalnya ATK tadi ya Barang persediaan memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual Seperti pita cukai Dinilai dengan biaya perolehan terakhir Meskipun misalnya di setiap lembar pita cukai itu ada nilainya Jadi nilai nominal yang tertera di dalam pita cukai itu Tidak menentukan nilai persediaannya Tetapi nilai persediaan atas pita cukai itu Itu adalah Dinilai dari biaya perolehan terakhirnya Misalnya Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Itu memesan Pita cukai itu kepada perum-peruri Misalnya Sehingga dia akan mencatat pita cukai tersebut Itu berdasarkan biaya perolehan terakhir Kemudian untuk persediaan hewan dan tanaman Yang dikembang biakan Itu akan dinilai menggunakan nilai wajar Jadi kalau misalnya Ada hewan yang Melahirkan anak Maka anaknya ini dinilai dengan nilai wajar Untuk hewan dan tumbuhan sendiri Karena merupakan aset biologis yang mengalami pertumbuhan Maka pada umumnya di akuntansi Memang diakui dengan menggunakan nilai wajar setempat Tapi karena di akuntansi pemerintah ini Belum ada standar khusus yang mengatur tentang aset biologis Maka ini masih diatur tersendiri Untuk standar akuntansi pemerintah mengenai aset biologis Mungkin sedang dibahas oleh komite standar akuntansi pemerintah Kita akan lihat bagaimana perlakuan untuk persediaan berupa Hewan dan tanaman Tetapi untuk sekarang ini Kita gunakan nilai wajar Dan sebenarnya menggunakan nilai wajar ini sudah sesuai dengan prinsip Umum yang digunakan untuk Membukukan hewan dan tanaman Nah untuk aset tetap Pemerintah Aset tetap ini juga definisinya sama dengan aset tetap yang ada di akuntansi untuk bisnis Apa itu aset tetap? Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan Yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan Dalam kegiatan pemerintah Atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Jadi memang sedikit berbeda Karena di pemerintah ini Tidak seluruh aset pemerintah itu digunakan oleh pemerintah itu sendiri Tetapi bisa jadi digunakan oleh masyarakat umum Seperti misalnya infrastruktur seperti jalan raya Kemudian irigasi Dan sebagainya itu dimanfaatkan oleh masyarakat umum Jadi untuk aset tetap ini Harus dipastikan bahwa Dia memenuhi definisi ini Jadi kalau ada aset berwujud Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan Kemudian digunakan di dalam operasional pemerintah Atau digunakan oleh masyarakat dalam rangka pelayanan publik Maka dia dikategorikan sebagai aset tetap Tetapi begitu aset tetap tersebut Begitu aset tersebut tidak digunakan di dalam operasional Misalnya karena rusak berat Maka dia tidak memenuhi definisi aset tetap Dan harus dikeluarkan dari aset tetap Dengan cara melakukan re-klasifikasi dari aset tetap menjadi aset lainnya Kemudian klasifikasi aset tetap Di dalam akuntansi pemerintah Di dalam laporan keuangan pemerintah itu ada enam Yang pertama adalah tanah Kemudian yang kedua adalah peralatan dan mesin Kemudian yang ketiga adalah gedung dan bangunan Kemudian jalan irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya Serta konstruksi dalam pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan ini memang belum digunakan Belum digunakan dalam operasional pemerintah Tetapi di dalam definisi tadi disebutkan bahwa Dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah itu Sudah jelas-jelas ditetapkan sebagai ruang lingkup aset tetap Sehingga kalau misalnya ada gedung pemerintah yang dibangun oleh kontraktor Dan sampai dengan tanggal pelaporan itu belum jadi gedungnya Belum ada aset definitifnya Maka dia diakui dulu sebagai konstruksi dalam pengerjaan Dan konstruksi dalam pengerjaan ini Karena nanti asetnya itu akan digunakan oleh pemerintah untuk operasionalnya Maka dia bisa diklasifikasikan sebagai aset tetap Kapan diakui aset tetap? Diakui aset tetap ketika manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh Dan nilainya dapat diukur dengan andal Jadi pada umumnya memang Titik pengakuan aset tetap itu Atau titik pengakuan aset itu adalah ketika manfaat ekonomi atas aset tersebut dapat diidentifikasi Dan nilainya itu dapat diukur dengan Anda Ada beberapa kriteria yang dapat kita gunakan untuk menganalisis Menganalisis apakah suatu aset itu sudah dapat diakui sebagai aset tetap atau tidak Yang pertama adalah kata kunci di dalam definisi tadi adalah berwujud Karena nanti kalau tidak berwujud kita klasifikasikan ke dalam aset lainnya Karena asetnya tidak berwujud Kemudian yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan Yang ketiga biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal Kemudian yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas Jadi ketika entitas beroperasi normal dia akan digunakan di dalam operasional entitas tersebut Tidak untuk dijual Kemudian diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan Ini untuk mewadahi ya ada aset-aset pemerintah yang mungkin pembangunannya itu multi years Sehingga pada tengah pelaporan itu belum dapat diakui aset definitifnya Dia sementara masih diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan Tapi karena dia dimaksudkan untuk digunakan di dalam operasional pemerintah nantinya Maka dia bisa diklasifikasikan sebagai aset tetap Untuk pengukurannya bagaimana aset tetap dinilai dengan biaya perolehan Jika dia memang diperoleh melalui pembelian atau dengan melakukan pembangunan Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan Maka nilai aset tetap tersebut akan dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan Ini bisa diperlakukan untuk aset yang diperoleh melalui hibah Yang di dalam perjanjian hibahnya mungkin tidak dicantumkan berapa nilai wajarnya Nah untuk biaya perolehan Konsep biaya perolehan ini juga sama dengan di akunansi keuangan Yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas Untuk memperoleh aset sampai dengan siap digunakan sesuai dengan tujuannya Nah karena disini tujuannya adalah untuk digunakan di dalam operasional pemerintah Maka seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset itu siap digunakan Maka akan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan Contohnya misalnya untuk tanah Tanah Maka yang termasuk komponen biaya perolehan itu adalah harga tanahnya itu sendiri Kemudian biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memperoleh haknya Misalnya membayar BPHTB Membayar BBB yang tertunggak Kalau misalnya ada BBB yang tertunggak Kemudian biaya pematangan, biaya pengukuran, biaya perataan, pemadatan, penimbunan, dan sebagainya Itu diklasifikasikan sebagai biaya perolehan Nah kemudian untuk peralatan dan mesin Komponen biaya perolehannya bisa terdiri dari harga beli Kemudian biaya angkut, biaya instalasi Serta biaya langsung yang lain yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan siap digunakan Jadi kalau misalnya peralatan dan mesin itu siap digunakannya itu ketika sudah dilakukan Apa namanya ya Instalasi Kemudian uji coba Kemudian inspeksi oleh pihak tertentu Maka seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh entitas pemerintah tersebut harus diakui sebagai biaya perolehannya Kalau memang uji coba atau inspeksi itu merupakan bagian prosedur normal untuk mengoperasikan aset tersebut Misalnya Pemasangan kemudian uji coba, inspeksi untuk alat-alat yang digunakan di rumah sakit misalnya Karena peralatan di rumah sakit itu terkait dengan sesuatu yang vital Maka dia harus dilakukan prosedur tersebut Maka seluruh biaya-biaya itu dikeluarkan dan diakui sebagai bagian dari biaya perolehan Kemudian untuk gedung dan bangunan Gedung dan bangunan juga sama Seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan gedungnya siap dipakai Yaitu mulai dari misalnya kalau dia beli dari harga pembeliannya Atau kalau membangun sendiri oleh misalnya dilakukan oleh kontraktor adalah Dari biaya nilai kontraknya tersebut Kemudian pengurusan IMB Kemudian notaris, pajak, dan sebagainya Jalan irigasi dan jaringan Jalan jaringan dan instalasi Seluruh biaya perolehan atau biaya konstruksi Dan biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan jalan jaringan dan instalasi tersebut Sampai siap dipakai itu diakui sebagai biaya perolehan Sedangkan aset tetap lainnya Sama ya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai dengan siap digunakan Sesuai dengan tujuannya Itu diklasifikasikan sebagai biaya perolehan Nah sedikit yang berbeda dari akuntansi keuangan adalah Di akuntansi pemerintah itu kita mengenal batas minimum kapitalisasi untuk aset tetap Jadi untuk aset tetap ini Tidak seluruhnya biaya yang Atau tidak seluruh aset yang diperoleh Kemudian memenuhi syarat atau definisi dari aset tetap tadi Diakui sebagai aset tetap Tetapi ada batas minimum kapitalisasi Batas minimum kapitalisasi ini memang diperlakukan Untuk membatasi nilai yang dikategorikan sebagai aset tetap Kenapa? Karena di pemerintah itu Aturan yang berlaku atas aset tetap itu cukup rumit Sehingga kalau kita memasukkan seluruh aset yang memiliki umur manfaat Lebih dari satu tahun itu sebagai aset tetap Maka nanti akan menyulitkan Sehingga ada batas minimum kapitalisasi Batas minimum kapitalisasi itu ditetapkan Untuk gedung dan bangunan Sebesar 30 juta di pemerintah pusat Dan untuk peralatan dan mesin itu sebesar 1 juta rupiah Jadi untuk jumlah nilai perolehan yang kurang dari itu Untuk gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin Maka dia tidak diakui sebagai aset tetap Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah Jalan irigasi jaringan Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan Dan barang bercorak kesenian Dan peralatan untuk proses belajar mengajar Jadi hanya ditetapkan untuk gedung dan bangunan Serta peralatan dan mesin Ketika aset itu memenuhi definisi Tetapi tidak mencapai batas minimum kapitalisasi Maka aset tetap tersebut tetap diakui Tidak dapat diakui sebagai aset tetap Tetapi tetap diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan Nanti di dalam sistem akuntansi barang Dia akan muncul sebagai barang yang masuk dalam daftar ekstra comptable Sedangkan tadi aset-aset yang memenuhi klasifikasi aset tetap Dan memenuhi batas kapitalisasi Itu akan masuk di dalam daftar aset tetap intracomptable Untuk aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah Seringkali pemerintah harus melakukan pengeluaran Setelah perolehan aset tetap tersebut Jadi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Setelah perolehan aset tetap Itu bisa berupa pengeluaran yang sifatnya itu pengeluaran modal Yang nanti nilainya itu akan dikapitalisasi ke dalam aset tetap Tetapi bisa juga berupa pengeluaran pemeliharaan Kapan bisa dikapitalisasi pengeluaran tersebut Jika memenuhi kriteria yang pertama adalah bertambah nilai ekonomisnya Atau meningkatkan efisiensi Dan atau bertambah umur ekonomisnya Dan atau bertambah volumenya Misalnya suatu mesin dilakukan satu pemeliharaan Atau ditambahkan suatu peralatan yang menambah volume produksinya Atau menambah kapasitas produksi Sama atau sama dengan Dan dia harus memenuhi Dia harus memenuhi batas minimal kapitalisasi Maka pengeluaran yang memenuhi syarat-syarat ini Bisa dikapitalisasikan dalam nilai aset tetapnya Tetapi jika tidak memenuhi kriteria ini Maka harus diklasifikasikan sebagai pengeluaran pemeliharaan Yang akan diakui sebagai beban pemeliharaan Sebagai contoh misalnya Kalau gedung Gedung itu setiap 2 tahun atau 3 tahun Misalnya perlu pengecatan kembali Karena pengecatan itu tidak menambah nilai ekonomis dari gedungnya Atau tidak menambah kapasitas Atau tidak menambah efisiensi Jadi pada intinya tidak menambah manfaat ekonomis dari gedungnya Maka pengecatan itu dianggap sebagai Pemeliharaan biasa Dan dia Biayanya itu diklasifikasikan sebagai beban pemeliharaan Tapi misalnya gedung itu ditambahi teras Misalnya gitu ya Maka gedung itu Atau penambahan teras itu Itu dapat diklasifikasikan sebagai penambahan manfaat ekonomi Karena ada penambahan kapasitas dari gedungnya Sehingga untuk pengeluaran Yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun teras tersebut Dan jumlahnya itu melebihi batas minimal Kapitalisasi Maka dapat diakui sebagai Apa namanya Atau pengeluarannya tadi ya Diakui sebagai Bagian dari kapitalisasi nilai gedung Nah Setelah perolehan Dan aset tetap itu kemudian digunakan Maka Aset tetap ini oleh pemerintah itu Harus dilakukan penyusutan Penyusutan di akuntansi itu Tujuannya ada dua Yang pertama adalah Untuk mengakui alokasi biaya Alokasi biaya Kedalam periode Pemanfaatan aset tersebut Jadi kalau misalnya Ada satu aset Dapat dimanfaatkan selama 10 tahun Maka biaya perolehan atas aset tersebut Dapat dialokasikan Selama 10 tahun penggunaan aset tersebut Jadi untuk mengakui Atau mengalokasikan biaya Tujuan yang kedua adalah Untuk Mengakui Adanya penurunan nilai aset Jadi penyusutan ini Dimaksudkan Untuk melakukan alokasi Sesara sistematis Atas nilai suatu aset tetap Yang dapat disusutkan Selama masa manfaat aset yang bersangkutan Dan diperlakukan Sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tersebut Dan diakui sebagai Beban penyusutan Di dalam laporan operasional Metode penyusutan Yang diatur di dalam PSAP Tentang aset tetap Ada tiga Yang pertama adalah garis lurus Kemudian metode Saldo menurun ganda Dan metode Unit produksi Selain tanah dan konstruksi Dalam pengerjaan Seluruh aset tetap disusutkan Sesuai dengan sifat dan karakteristik Aset tetap tersebut Namun sampai dengan sekarang Meskipun Meskipun Metode penyusutan Yang diizinkan Di dalam standar Akuntansi pemerintah Itu ada tiga Namun untuk sampai dengan sekarang Pemerintah masih Mengedepankan Aspek kesederhanaan Dalam Metode penyusutannya Sehingga seluruh aset pemerintah Yang disusutkan Itu disusutkan Dengan menggunakan Metode Garis lurus Lurus saja Nah untuk penghitungan Penyusutan aset tetap itu Sebenarnya bisa Digunakan beberapa pendekatan Hitungan waktunya Bisa menggunakan hari penggunaan Nah ini mungkin terlalu rigid Kalau hari Kemudian bisa menggunakan bulan Ini pada umumnya Yang diterapkan di dalam bisnis Kemudian bisa Semesteran Jadi Waktu enam bulan itu Diakui sebagai titik penentuan Untuk menghitung besarnya penyusutan Jadi misalnya Ada aset diperoleh Di semester pertama Misalnya bulan Januari Sampai dengan bulan Juni Maka Aset tersebut disusutkan Dalam tahun tersebut Itu dua semester Karena diperoleh Di semester pertama Tetapi kalau diperolehnya Itu di bulan Juli Dia hanya Disusutkan selama Satu semester Dalam tahun tersebut Ini pendekatan ini Yang Diterapkan sekarang Atau bisa Menggunakan pendekatan tahunan Jadi dihitung dalam Satu tahun penuh Meskipun misalnya Baru diperoleh Pada akhir tahun Misalnya Misalnya diperolehnya itu Satu Desember Tapi tetap dia Disusutkan selama Satu tahun Karena Kalau misalnya Ditetapkan Pendekatannya itu adalah Pendekatan tahunan Untuk melakukan pencatatan Aset tetap Maka Pada saat Aset tetap itu Diterima oleh pemerintah Maka pemerintah Nanti akan membuktikan Penerimaan Aset tetap itu Dengan berita Acara Serah Berita acara Penerimaan barang Nah ketika Sudah terbit Berita acara Penerimaan barang Maka kita Sudah bisa Mengakui aset tetap Jika belum dibayar Dan pada umumnya Memang belum dibayar Maka akan diakui Sebagai utang belanja modal Kemudian di jurnal Realisasi anggaran Atau jurnal Buku besar Kas Atau buku besar Anggarannya itu Belum ada jurnal Kenapa? Karena ini belum Melibatkan pengeluaran Kas untuk membayar Aset tetap tersebut Kemudian Nanti ketika Sudah dibayar Maka utang belanja Tadi Itu kita debitkan Dan kas pemerintah Berarti sudah dikeluarkan Untuk melakukan pembayaran Maka di Jurnal Anggaran Atau jurnal Buku besar kas Dapat diakui Belanja modal Pada akun penyeimbang Untuk penyusutan Maka dicatat Beban penyusutan Pada akumulasi penyusutan Dan tidak ada Jurnal yang diperlukan Untuk jurnal Realisasi Anggaran Karena memang Penyusutan ini Merupakan jurnal Akrual murni Jadi tidak ada Melibatkan pengeluaran Kas Sehingga dia tidak Perlu di jurnal Di jurnal Realisasi Anggaran Kemudian Untuk akuntansi Aset lainnya Yang dikategorikan Sebagai Aset lainnya Itu adalah Aset Aset pemerintah Yang tidak bisa Diklasifikasikan Dalam klasifikasi Yang lain Tadi Gitu ya Di antaranya Adalah Aset tidak Berwujud Kemudian Tagihan Penjualan Angsuran Yang jatuh Temponya Itu lebih dari 12 bulan Kemudian Aset kerjasama Dengan via ketiga Atau aset Kemitraan Dan Kas yang dibatasi Penggunaannya Untuk kas yang dibatasi Penggunaannya ini Mestinya Dibahas juga Di akuntansi Keuangan menengah Atau Kita sebut Sebagai Restricted Cash Kita bahas Satu persatu Untuk aset Tidak Berwujud Aset Tidak Berwujud Merupakan Aset Non Keuangan Yang dapat Diidentifikasi Tetapi Tidak Memiliki Wujud Fisik Serta Dimiliki Oleh Pemerintah Untuk Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Menghasilkan Barang Atau Jasa Yang digunakan Untuk Tujuan Lainnya Termasuk Hak Kekayaan Atas Kekayaan Intelektual Pada Umumnya Bentuknya Adalah Misalnya Goodwill Hanya saja Saya sampai Dengan Sekarang Belum Menemukan Apa Namanya Goodwill Di Pemerintah Kemudian Hak Paten Royalty Software Lisensi Hasil Kajian Dan Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan Mungkin Yang Lebih Banyak Apa Namanya Dilaporkan Oleh Pemerintah Software Serta Hasil Kajian Penelitian Pengakuannya Kapan Pengakuan Atas Aset Aset Diakui Pada Saat Memenuhi Definisi Aset Tidak Berwujud Kriteria Pengakuannya Adalah Jika Terdapat Kemungkinan Besar Aset Tersebut Memiliki Manfaat Ekonomi Di masa Yang Akan Datang Yang Dapat Diharapkan Atau Jasa Potensial Yang Diakibatkan Dari Aset Tidak Berwujud Tersebut Akan Mengalir Atau Dinikmati Oleh Entitas Dan Biaya Perolehannya Atau Nilai Wajarnya Itu Dapat Diukur Dengan Anda Jadi Persyaratannya Tetap Sama Dengan Aset Yang Lain Ada Dua Yaitu Ketika Manfaat Ekonominya Itu Kemungkinan Besar Dapat Dinikmati Oleh Entitas Serta Biaya Perolehan Atau Nilainya Itu Dapat Diukur Dengan Anda Untuk Pengukurannya Menggunakan Harga Perolehan Jika memang Diperoleh Dari Pembelian Atau Pembangunan Jadi Untuk Aset Tidak Berwujud Ini Misalnya Berupa Software Itu Bisa Diperoleh Melalui Pembangunan Membangun Software Sendiri Oleh Pemerintah Karena Memang Biasanya Software Yang Digunakan Oleh Pemerintah Itu Sifatnya Customize Pemerintah Tidak Dapat Menggunakan Software Yang Sifatnya Itu Pada Umumnya Tidak Bisa Menggunakan Software Software Yang Sifatnya Open Source Demikian Pembahasan Ini Sebenarnya Pembahasan Yang Masih Sangat Singkat Dan Mungkin Perlu Pendalaman Berupa Latihan Latihan Nanti Kita Bahas Latihan Latihan Untuk Untuk Jurnal Jurnal Untuk Aset Ini Untuk Video Kali Ini Saya Cukupkan Sekian Silahkan Jika Ada Pertanyaan Pertanyaan Kita Bisa Bahas Di Kelas Pada Saat Tetap Muka Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan